Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Ibu Tamu Undangan dan juga Sobat ISEF Pengunjung Indonesia Syariah Economic Festival 2023 Terutama Bapak Ibu yang sedang berada di area stage talk show ISEF ini Sebelum memulai acara talk show pada pagi ini Alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu Agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT Adapun pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Rituan Maulana Kepada Bapak Rituan kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Mari kita awali kegiatan dengan sesuatu hal yang baik Mohon izin saya untuk memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini A'udzubillahimina syaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu wa yuka fi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yang baghili jalali wajikal karimi wa azimu sultanik Allahumma salli ala syahidina muhammad Wa ala alih syahidina muhammad La ilah ilah anta subhanaka inni kuntum minaz zolimil Rabbana zolamna anfusana Wa ilam takfirlana wa tarhamna lalakunana minal khosyirian Allahumma inni asaluka ilman nafian Warizkan taiban wa amalan mutakabbala Ya Allah Ya Rahmanirrahim Segala puji bagimu Ya Allah Atas segala karunia dan rahmatmu kepada kami Tiada daya dan upaya yang dapat kami lakukan Kecuali hanya dengan pertolonganmu Rabbah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu Ampunilah kami Maafkanlah kami Dan berikanlah kami rahmatmu Ya Allah Ya Fatah Ya Nasirah Pada hari ini kami menjalankan Kegiatan Talkshow ESEF 223 Jadikanlah kegiatan ini Di dalam hati kami Bagian dari usaha kami Untuk Pasta Bikol Hoi Rots Berlomba-lomba dalam kebaikan Sesungguhnya kami mengharapkan Keberkahan kegiatan kami hari ini Kepadamu Ya Allah Mudahkanlah Lancarkanlah segala urusannya Mudahkan kami dalam mencapai Apa yang kami tuju dan cita-citakan Berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini Sehingga kegiatan kami Terus membawa kebermanfaatan Yang terus bertambah Meluas dan berkelanjutan Dan jadikanlah Setiap kegiatan kami Menjadi bagian dari amal ibadah Di sisimu yang menjadi Pemberantimbangan amal kami Semata-mata untuk mengetuk Pintu kerudanmu Ya Allah Semoga Allah memperkahi acara ini Dan tentunya menambah pahala Bagi kita semua Baiklah Bapak Ibu Sobat Isef Senang sekali saya Astiani Susanto Sebagai pemandu acara Dalam sesi talkshow kali ini Yang mengusung tema Mengenal Vintech Syariah Sebagai alternatif pembiayaan UMKM Boleh kita berikan semangat dan aplasinya terlebih dahulu Bapak Ibu Sobat Isef Talkshow kali ini merupakan bagian dari Syariah Fair Dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2023 Para narasumber yang akan hadir di sesi talkshow ini setiap harinya Merupakan pelaku usaha, praktisi, pakar, dan juga public feature Dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Sebagai informasi pula Bahwa dalam rangkaian acara Isef kali ini Juga menghadirkan berbagai pameran produk halal Modest fashion atau ekshibition Berbagai boot lembaga keuangan syariah Public akbar, fun work, dan masih banyak acara lainnya Baiklah Bapak Ibu Sobat Isef Tanpa berlama-lama lagi Untuk memulai acara talkshow kali ini Kami akan serahkan kepada moderator kita Mari kita sambut Ibu Mahaning Riana Kepada Ibu Mahaning kami persilakan Terima kasih Mbak Nikmat apa lagi yang kita dustakan ya Kita berada dalam suasana sehat pagi ini Cerah dan kita bisa berkumpul pagi hari ini Bapak Ibu selamat datang Kami ucapkan saya Mahaning Riana yang akan memandu talkshow pagi ini Dan tema kali ini menarik sekali nih Bapak Ibu Talkshow mengenai Mengenal fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan UMKM Nah mari kita sambut para pembicara kita Nah mari kita sambut para pembicara kita Narasumber kita pagi ini Yang pertama Wakil Ketua Umum AFSI Beliau adalah Bapak Muhammad Ismail Yang juga CEO Zahir Internasional Tepu tangan yang meriah untuk Pak Ismail Silahkan Pak Apa kabar Pak Ismail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Oke berikutnya Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri AFSI Sekaligus founder dan CEO Vestora Securities crowdfunding Inspiring woman planner pastinya Kita sambut Ibu Putri Madarina Dan tentunya tidak lengkap kehadiran tanpa hadirnya Fintech Peer to Peer Syariah Hadir bersama kita hari ini CEO dari Kaswa Indonesia Bapak Dikri Paren Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Terima kasih kehadirannya pagi ini Luar biasa Nah ini kita akan mulai nih Pak Dari pertama kali ini ya Kita mulai dari Pak Ismail dahulu nih Beliau selain Wakil Ketua Umum AFSI Beliau juga Business Coach Jadi untuk Ibu-ibu Bapak yang pengusaha ini Ayo ambil manfaat dari sesi kita pagi hari ini Nah Pak Ismail saya sampai dulu nih apa kabar Pak Alhamdulillah Masya Allah luar biasa sibuknya ya Pak ya Alhamdulillah Dan menyempatkan untuk hadir pagi hari ini Bapak monggol silahkan untuk menjelaskan kepada kita semua Mengenai apa itu AFSI dan apa itu Vintech Cariah Silahkan Pak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Udah sarapan belum Ibu? Nah Ini Apa saya perlu berbagi minuman saya sama Ibu-Ibu? Boleh ya? Oke terima kasih Ibu Mahaning Pertama Terkait apa itu Vintech Cariah Ibu pernah denger yang namanya Vintech gak Ibu? Belum ya? Kalau duit kenal Ibu duit? Kalau duit aja Ibu kenal ya? Oke Jadi simpelnya gini Vintech Cariah adalah lembaga layanan Sebenarnya layanan keuangan berbasis teknologi Berbasis teknologi itu apa? Dulu banget nih Ibu sebelum mungkin 10 tahun 15 tahun lalu Kita kalau mau urusan keuangan Baik itu mau pinjem duit Mau minta modal Mau nyimpen uang Itu semua harus keluar nih dari rumah Naik mobil, naik motor, naik angkot Sampai ke bank, ke kooperasi dan segala macem Hari ini Rasanya duit itu Duit kertasnya gak pernah kelihatan Bu Kenapa? Karena semua transaksinya itu menggunakan teknologi Nah di Vintech Itu ada banyak layanan-layanan keuangan Salah satunya nih misalnya Kalau mau pinjem duit Atau butuh dana Atau mau Apa ya Mau ngumpulin sumbangan gitu Buat masjid misalnya Itu gak perlu kemana-mana Tinggal download aplikasi Jalan Kalau saya lihat sih mungkin Kalau ngomongin pinjem duit Ibu-ibu disini insya Allah gak pernah lah pinjem duit ya Bu Bawaannya pengen minjemin ya Amin Nah sama Bu Lewat Vintech Ibu juga kalau mau minjemin duitnya Atau mau investasi Juga gak perlu kemana-mana Tinggal download aplikasinya Insya Allah nanti tinggal go gitu Nah mereka-mereka yang memberikan layanan Vintech syariah di Indonesia Itu diawasi oleh OJK Jadi gak sembarangan Supaya apa Bu Supaya Regulasinya Kejaga Supaya Masyarakat Ibu-ibu Yang mau pakai Vintech syariah Itu bisa dapat layanan yang terjamin Ibu pernah denger kan berita-beritanya Pinjol-pinjol ilegal Pernah ya Nah Kenapa itu bisa terjadi Karena Kita-kita itu Menggunakan layanan Vintech yang ilegal Nah kita di AFC Kita ini asosiasi Vintech syariah Jadi perusahaan-perusahaan Vintech syariah Itu Bernaung di bawah asosiasi Vintech syariah Indonesia Atau AFC Lalu kita terhubung dengan OJK Sehingga apa Teman-teman yang mau Mendaftarkan layanan Vintech syariahnya Secara resmi Itu lewat screening yang gak gampang Pertama Kalau bilang Vintech syariah Siapa Bu Yang bisa Menjamin bahwa ini beneran Sesuai Dengan fatwa-fatwa syariah Harus ada lembaganya Nah lewat AFC Kita melakukan screening itu Membantu mereka sampai mereka terdaftar di OJK Lalu Ada slide-nya kah? Ada ya? Boleh Berarti dibuka aja Lalu Berikutnya adalah tadi Tergait dengan keamanan Kalau ibu-ibu mau pakai aplikasi Vintech syariah Aplikasi-aplikasi yang terdaftar secara resmi Itu aplikasi-aplikasi yang insya Allah aman Mudah-mudahan gak ada tuh Bu Yang bisa nyebarin foto Nyebarin ke kontek Pernah denger ya Pernah denger insya Allah Nah ini Slide-nya nih Bu Ini asosiasi Vintech syariah Perhimpunan Atau isinya adalah Mereka-mereka yang Terhubung atau Men-support industri Vintech syariah Ada perusahaan Vintech syariahnya sendiri Ada Ada akademisi Ada komunitas Ada pakar syariah Sampai Mereka yang bergerak di Jasa keuangan syariah berbasis teknologi Jadi kalau ibu-ibu punya komunitas Terus mau bergabung di AFC Itu bisa ya Bu Mahaning ya Insya Allah bisa Mau gak Bu Nah mau ya Nah ini di belakang Foto-foto kegiatan dari AFC Kita pernah audiensi dengan Pak Wapres Lalu ada kegiatan di kantor OJK Nah ini model bisnis Anggota Vintech syariah Nah model bisnis di AFC Itu ada simpelnya ada 4 Bu Seperti yang tadi saya bilang Satu misalnya payment Clearing dan settlement Ini aturannya di bawahnya BI Kalau payment apa Bu Ibu-ibu kalau pakai payment digital yang pernah apa Pakai apa Ya pakai kris gitu ya Krisnya pakai layanannya siapa Macem-macem lah Bu Itu benar Terus berikutnya Peer-to-peer financing Atau lending Ya itu di bawahnya OJK Ini buat apa Misalnya nih Misalnya Ibu-ibu dapat project Saya kasih di saya misalnya BUMN gitu ya Saya kasih ibu PO atau SPK Bu Ini Ibu bisa gak Menyediakan makan siang untuk 10.000 Karyawan BUMN Misalnya loh ini Bu Ya kita minta ibu memberikan makan Kepada makan siang Menyediakan catering ya Bu Kepada 10.000 karyawan BUMN Setiap hari Selama 2 minggu Nanti kita bayar Lunas 1 bulan setelah 2 minggu Kira-kira ibu bisa ngerjain gak Kenapa Bu Hah Nah gak ada modal ya Bu Gimana caranya supaya ibu bisa dapet modal Yang gampang Halal Berkah Insya Allah Permodalannya syariah Kemana Bu Ke fintech syariah yang ada di itu tuh Bu Peer-to-peer lending Ya Atau financing Ibu tinggal bilang sama mereka Ini saya dapet PO Dapet order Sekian Silahkan di cek Kalau oke Tolong bantu saya Dengan dana Dan nanti Bagi hasil Profit loss sharing Dengan Peer-to-peer Financing Atau lending Nah Lalu berikutnya ada Securities crowdfunding Securities crowdfunding Itu Seperti ini Bu Ini contoh lagi sederhana Ibu misalnya punya Restoran gitu ya Restoran Misalnya Restoran Ibu dari mana Bu Ini kebanyakan dari mana Jakarta Utara Oke Misalnya nih Pak Guyu Dari ibu bikin restoran Ini rame-rame nih kita bikin restoran Kita bikin restoran Bebek Berkah Pak Guyu Jakarta Utara Misalnya Terus ibu mau buka cabang Di Jakarta Timur Ya Mau ajakin orang lain Untuk Yuk kita patungan Bikin restoran Di Jakarta Timur Kalau Sekarang Atau tanpa Fintech syariah Paling kita ngirimin Ke siapa sih Bu Ke temen Ke keluarga Ya kan Paling-paling ibu-ibu sharing di Whatsapp group nih Ya Nah lewat platform Securities Crowdfunding Securities Crowdfunding ini Memungkinkan Ibu submit ke sana Lalu siapapun Di seluruh Indonesia Dari Aceh Sampai ke Papua Bisa ikutan Patungan Sama ibu Untuk masuk ke Bisnisnya Ya Lalu yang terakhir Nah yang terakhir Ada inovasi Keuangan Digital Ya jadi ada Empat model bisnis Yang ada di Aksi Ini Membernya Aksi nih Bu Jadi karena kita Di asosiasi Di asosiasi Fintech syariah ini Kita tidak hanya Perusahaan Fintech syariahnya Saja Tapi ada Komunitas Lalu ada Kampus Ada macem-macem ya Member fintech Maupun non-fintech Nah ini Angkanya Jadi member kita itu Ada 85 18 Di Model bisnis IKD Empat di Securities Crowdfunding Lalu Empat di Peer-to-peer Financing Lalu Ada empat Di Payment Nah ini Tadi jumlah ya Sudah Nah ini Member-membernya Aksi Ini member-membernya Aksi Ada Bank BSI Honorary Member Lalu Ada di Securities Crowdfunding Ada Vestora Ada Syafiq Nanti kalau mau tanya Lebih banyak Terkait Securities Crowdfunding Ini nih Bu Di sebelah saya Yang jagonya Lalu ada Di IKD Ada Sobat syariah Ada Moksa Ada Zahir Capital Hub Lalu di P2P Nanti ada Kazwa Nah kalau Ibu Tadi itu Ceritanya Dapat Orderan Dari BUMN Menyediakan catering Buat 10 ribu orang Butuh duit Nah ini nih Yang sebelah saya Ini duitnya banyak Bu Insya Allah Ini aktivitas Dalam program Di Aksi Kita ngapain aja ya Kita melakukan Pengawasan Dan pelaporan Industri Fintech syariah Misalnya Di lapangan Ibu ketemu Sama Fintech syariah Yang Ternyata Melakukan Penjelenggan data Tidak menjaga Keamanan Datanya Ibu bisa lapor Ke Aksi Kita melakukan Forum diskusi Dengan Regulator Dan pemerintah Terus kita melakukan Inkubasi Kepada startup Kolaborasi Pertemuan dengan Forum bisnis Sampai kita melakukan Literasi dan edukasi Keuangan syariah Termasuk seperti yang Hari ini kita lakukan Di acaranya ISEF itu Bagian dari Program Literasi dan edukasi Keuangan syariah Oke Kira-kira itu dulu Bu Dari saya Terima kasih banyak Mudah-mudahan Nanti kita bisa diskusi Lebih banyak lagi Terima kasih Masya Allah Tepuk tangan dulu nih Buat pemaparan Pak Ismail Nah boleh ya Saya mewakili Ibu-ibu tanya ya Nah Pak Ismail Dari sisi pengusaha Sendiri nih Apa yang perlu Disiapkan Dari sisi bisnis Kebetulan kan Pak Ismail ini Bisnis coach Terkenal Bapak Ibu cari di Youtube Banyak tuh Bisnis coach Ismail Nah dari sisi pengusaha Pak Ismail Kira-kira apa yang Perlu disiapkan Dari sisi Apa namanya Dari sisi Usahanya Supaya bisa mendapatkan Pembiayaan dari Fintech syariah Oke Disini Siapa yang Punya bisnis Atau usaha juga Ibu-ibu Satu Dua Wah Emang luar biasa Ibu-ibu Ini yang punya bisnis Segitu Saya tanya lagi Siapa yang hari ini Butuh modal Nah Selalu gitu Bu memang Ya Saya selalu punya Saya selalu bilang Sama teman-teman Gini Kalau ada Sepuluh pengusaha Ditanya Siapa yang butuh modal Yang angkat tangan Ada sebelas Bu Dan saya buktiin Barusannya Ketika ditanya Pengusaha Ada yang malu-malu Gitu ya kan Begitu ditanya Modal Wah Buat modal Siap Nah Dari Fintech syariah Kita Kalau mau nyalurin Permodalan Kita mau permodalan Yang bertanggung jawab Ya ibu Sebenarnya kita mau juga Modalnya Ada hasilnya Dipakai untuk bisnis Yang benar Lalu Kita sebagai pengusaha Kalau kita mau Butuh modal Kita Harus Mempersiapkan Apa sih Gitu ya Ada beberapa Pertama Kita Kita harus punya track record Yang bagus Bu Ya Ini kan Uang ini kan Amanahnya masyarakat lagi Kita juga harus Memasukkan Atau Menyalurkan Permodalan itu Juga ke bisnis-bisnis Yang punya Yang bisnisnya Amanah juga Jadi track record Ibu itu harus Bagus Lah Membuktikan Supaya Saya bisnisnya Track recordnya Itu bagus loh Kira-kira Gimana Mau cerita-cerita Gitu di tiktok Enggak Nah Untuk menunjukkan Bahwa kita punya track record Yang bagus Satu Sebaiknya punya Badan usaha Lalu yang kedua Laporan keuangannya Ada Ya Laporan keuangan Ada Dan Biasanya Di beberapa case Kita lebih percaya Sama bisnis Yang Umurnya Udah agak panjang Gitu Paling gak deh Dua tahun deh Bu Gitu kan Kita takut Kenapa Untuk menjaga Tadi ya Menjaga Karena Yang Kalau bilang Butuh modal Itu ada Sebelas Bu Yang usaha Sepuluh Yang butuh modal Sebelas Jadi kita mesti cari Yang benar-benar Butuh modal Mana Nah Kurang lebih Itu Laporan keuangan Pastikan bahwa Punya Track record Yang bagus Berbadan usaha Apalagi ya Ada banyak sih Nanti Dan biasanya Ketika ibu Submit Ke Fintech Syariah Pasti Ada Due diligence Atau ada Kita cek dulu nih Validitas Perusahaannya Laporan keuangannya Track record Business Ownernya Itu karena Semua digital Insya Allah Lebih mudah Dicek Dan nanti Mungkin Mas Dikri Bisa cerita Lebih banyak lagi Di Kazuo Bagaimana Melakukan screening Gitu Bu Mahaning Baik Berarti Harus Bisnisnya Harus rapi Dan secara Keuangan Khususnya nih Pak Ismail Kan dari Zahir Internasional Ini ada Hadiahnya Satu nih Dari beliau Buat Salah satu Pengusaha yang Hadir disini Siapa yang mau Nah tadi kan kita Bicara mengenai Catatan keuangan Pak Ismail Kira-kira Apa tips Singkatnya Supaya para Ibu-ibu pengusaha Ini bisa maju Dan menggunakan Tentunya Laporan keuangannya Rapi Tipsnya apa sih Pak Karena kadang Ibu-ibu gitu ya Tidak misahin antara Keuangan Personal Keluarga Dengan usaha Ini tipsnya apa nih Pak Oke Tadi saya Lanjutin yang tadi ya Kalau dari sisi Vintech Syariah Pasti kita mau cari Perusahaan Yang Memang Track recordnya Bagus Dan salah satu Pembuktian Bahwa kita punya Track record yang bagus Adalah Kita punya Catatan keuangan Yang rapi Nah tipsnya apa Satu Nomor satu Yang sering kali Banget kelewat Itu catatan aja Tidak punya Catatan tuh Apa sih Catatan Bisnis kita itu Usaha kita itu Income nya berapa Pengeluarannya berapa Itu gak ada Kenapa gak ada Kadang-kadang Belanja Atau rekening Atau catatan Uang pribadi Sama uang usahanya Dia jadi satu Harusnya Dipisah Nah Saya kebetulan Karena saya CEO Di Zahir Internasional Kita Memang fokusnya Bantuin UKM Lebih kelewat Aplikasi Zahir Sehingga ibu-ibu Nanti bisa mencatat Keuangannya Baik itu Pendapatannya berapa Pengeluarannya berapa Dari data itu Nanti Ibu Dan bapak ini Kalau mau ngasih Ibu modal Ngeceknya itu Gitu ya Nanti Jadi kalau misalnya Pengen belajar Bagaimana mencatat Keuangan Yang lebih baik Boleh nanti Download aplikasinya Zahir Atau nanti Ada hadiah ya Katanya dari Panitia Itu Terima kasih Pak Ismail Luar biasa Ibu-ibu Tahan dulu ya Kalau mau nanya Kita masih Punya dua Pembicara lain Jadi Ya Tahan ibu ya Sabar Baik Kita lanjut ke Pemenara sumber kita Berikutnya adalah Ibu Putri Madarina Nah Ibu Putri Adalah Founder Dan owner CEO Dari Vestora Ini juga sama nih Beliau juga Punya Uang nih Ya kan Nanti kalau Ibu-ibu silahkan kita Simak dulu ya Pemaparan dari beliau Silahkan Ibu Puma Oke baik Terima kasih Ibu Mohaning Semangat pagi Ibu-ibu semua Wah Kayaknya masih lemas nih Sekali lagi Semangat pagi Ibu-ibu semua Terima kasih Nah mungkin Gitu ya Kita Saya akan coba Apa namanya Menyambung materi Yang tadi sudah disampaikan Pak Ismail Tapi Sebenarnya adalah Kan ibu-ibu Udah capek ya Ibu bangun Pagi-pagi Siap-siap Dandan Kesini Pengen dapet ilmu Ya kan Pengen dapet sesuatu Ada suatu hal Yang pengen dicari Nah nanti Di sesi tanya jawab Mohon ditanyakan saja Nah Mungkin sedikit perkenalan Gitu ya Tentang saya Jadi saya Sebelum Running bisnis ini Di tahun 2012 Itu adalah Saya seorang Financial planner Seperti itu Jadi Tugasnya ngapain sih Financial planner itu adalah Mengatur keuangan Jadi nanti Kalau misalnya Ibu-ibu ada yang punya Pertanyaan Terkait Gimana nih Cara gak terkeuangan Juga boleh ditanyakan Nah Di tahun 2022 Saya Mendapatkan Kita mendapat izin Dari OJK Untuk Membuat sebuah platform Dimana Kalau misalnya Ada ibu-ibu yang punya Bisnisnya Sudah mulai berkembang Nah Jadi kan Kalau misalnya Tadi disampaikan oleh Pak Ismail Itu ada beberapa ya Bu ya Ada beberapa Ada peer-to-peer Ada crowdfunding Itu bikin bingung Gitu kan Apa bedanya Gitu kan Apalagi dengan IKD Wah lebih bingung lagi Gitu Tapi Mungkin yang Saya ingin perjelas Disini adalah Perbedaan peer-to-peer Dengan SCF Atau Securities Crowdfunding Nah Kalau peer-to-peer Itu adalah Skala bisnis Dari 0 Sampai 2 miliar Nanti mungkin Pak Dikri akan menjelaskan Lebih detail lagi ya Tentang peer-to-peer Itu seperti apa sih Nah Setelah bisnisnya berkembang 2 miliar Sampai 10 miliar Itu bisa Mencari pendanaan Lewat Securities Crowdfunding Salah satunya Adalah lewat Vestora Nah Jadi Secara konsep Yang namanya Aplikasi crowdfunding Dan peer-to-peer Itu mirip Dimana Ada yang butuh modal Dipertemukan dengan Yang akan memberikan modal Nah Siapa yang memberikan modal Bisa Macem-macem Gitu Jadi Dari Apa namanya Mungkin ada Seseorang yang Bekerja gitu ya Di daerah SCBD Misalnya Atau daerah Tamrin Atau daerah Senayan Mereka Mau invest Nah salah satunya Adalah dipertemukan Di tengah-tengah Platform ini Jadi Kalau misalnya Kita punya bisnis Kita punya akses Network Pembiayaan Pendanaan Itu yang lebih luas lagi Kalau tadi Pak Pak Muhammad Sampaikan kan Biasanya kita lewat Whatsapp group Gitu Itu juga Dari Seratus Misalnya yang kita Whatsapp juga Gak ada yang tertarik Gitu kan Nah Dengan adanya platform ini Kita dibantu Kita dibantu Dianalisa juga Bisnisnya Apakah kira-kira Nanti Orang-orang akan ada yang tertarik Di dalam sini Nah sebenarnya Ada fungsi coaching Juga di dalamnya Jadi kita dapat Misalnya Dapat apa ya Dapat insight Atau dapat wawasan Secara Valid Gitu Karena yang mengerjakan Atau yang menganalisa Ini adalah Benar-benar orang Yang ada di dalam Industri Seperti itu Oke Nah Kenapa sih Apa namanya Pembiayaan syariah ini Perlu Ya Perlu masuk Kedalam Industri Syariah di Indonesia Gitu Nah ini Mungkin datanya itu Masih general Ya ibu-ibu Kenapa Karena kalau misalnya Kita gabungin Semua perusahaan Landing Atau perusahaan Yang memberikan Pembiayaan Fintech Itu masih sedikit Sekali dibandingkan Dengan kebutuhannya Walaupun kita tahu Kalau misalnya Kita dengar Kayaknya udah banyak Ya perusahaan Yang memberikan Pembiayaan Tapi kan ibu-ibu Di sini masih tetap Perlukan Nah itulah sebabnya Karena kita masih Kecil sekali Penetrasinya Kedalam market Jadi yang membutuhkan Sama yang membiayai Itu gapnya Atau jaraknya Kosongnya itu Masih sangat jauh Seperti itu Nah mungkin Satu hal Juga ibu-ibu Sering nih Mendengar Kata-kata Misalnya Istilah gitu ya Fintech Saya pengen tanya nih Sama ibu-ibu Menurut ibu-ibu Di sini Fintech Dengan pinjol Itu sama Atau berbeda Yang bilang sama Boleh angkat tangannya Yang bilang beda Boleh angkat tangannya Yang gak tahu Boleh angkat tangannya Terima kasih ibu-ibu Nah jadi Biasanya kita sering nih Dengar kata-kata Pinjol Tadi kalau Pak Muhammad Sampaikan adalah Pinjol ilegal Jadi Fintech Itu adalah Teknologi finansial Kalau bahasa Inggris Jadi Financial technology Ceritanya Tapi kalau misalnya Kita Bahasakan Secara Bahasa Indonesia Itu teknologi finansial Jadi semua Finansial Kegiatan finansial Yang ada teknologinya Itu adalah Fintech Nah dari sini Sudah mulai kebayang ya ibu ya Sedangkan pinjol Itu adalah Pinjaman online Gitu Jadi Pinjol itu adalah Bagian dari Fintech Ibu-ibu Jadi Kalau misalnya Bisa dibilang Apakah sama Sebetulnya itu adalah Bagian Jadi tidak bisa dibilang Sama gitu ya Karena misalnya Ibu-ibu Di sini ada yang Bayar-bayar Pakai QR Gitu kan Itu juga sebenarnya Bagian dari Fintech Nah tapi Edukasi di masyarakat ini Masih kurang Sehingga kalau misalnya Dengar kata-kata Fintech Itu Dipikir mungkin Sama kali ya Dengan pinjol Padahal berbeda Seperti itu Nah kalau tadi juga Sempat disampaikan Pinjol ada yang Ilegal Ada yang legal juga Tapi sekarang Istilah itu Sudah mulai Ditinggalkan Jadi sebenarnya Kalau pinjol itu Lebih Apa ya Mikirnya kayak Buat Buat kebutuhan kita Sehari-hari gitu kan Pinjol Nah padahal Sebenarnya pinjaman online Adalah semua yang Berupa pinjaman gitu Enggak mesti Konsumtif Tapi bisa produktif juga Bisa buat usaha Ibu-ibu sekalian gitu Jadi disini Yang pengen saya sampaikan Adalah Karena kita itu Fokusnya syariah Jadi kita Fokusnya adalah Di pembiayaan produktif Rata-rata gitu Provider atau member-member Dari AFSI ya Mungkin ini yang sedikit Nyambung dari Pak Muhammad Juga ya gitu Supaya ibu-ibu disini Tidak tertukar nih Gitu Antara yang pinjol Pinjol syariah Misalnya Pinjaman online syariah Tapi yang usus produktif Seperti itu Oke Nah selain itu Yang menarik adalah Kalau di Tadi Pak Muhammad Juga sempat sampaikan Ada Skema bisnis Kalau misalnya Ibu-ibu punya restoran Dan restoran ingin Buka cabang Itu juga bisa Melalui crowdfunding Gitu Jadi memang Agak Apa ya Istilahnya saya paham Gitu Kalau misalnya Gak ada di industri ini Pasti keblinger gitu Apa lagi ini ya Ini benda apa gitu Kita udah pusing duluan Gitu kan Tapi saya coba simplify Atau persimple Gitu penjelasannya Jadi kalau misalnya Peer-to-peer itu adalah Dari 0 sampai 2 miliar Kalau crowdfunding 2 miliar sampai 10 miliar Dan bentuknya itu Bisa dalam bentuk Utang Dan saham Saham itu Kalau ibu mau buka cabang Misalnya ya Ibu misalnya tadi Ada buka restoran Mau buka 10 cabang Itu berarti sahamnya Yang dijual Itu bisa melalui Crowdfunding Tapi ini nanti Setelah Skala bisnisnya Itu sudah lebih Matang Gitu Karena kan kita Kalau mau jualan cabang Mau buka 10 cabang Pasti kita perlu Pembuktian dulu nih 1-2 cabang pertama Itu berhasil Gitu Jadi memang ada jernihnya Atau ada langkah-langkahnya Yang ibu disini Ibu disini bisa Lakukan gitu Kira-kira mesti kemana Kalau baru mau mulai bisnis Kemana kalau bisnisnya Sudah mulai berkembang Seperti itu Oke Oke Mungkin apalagi ya Sepertinya itu dulu ya Ibu-ibu sekalian Nanti kalau misalnya Memang ada pertanyaan lagi Bisa kita ngobrol Di sesi tanya jawab Supaya gak terlalu pusing ya Ibu-ibu ya Mungkin ibu-ibu disini Juga udah punya pertanyaan Nanti kita ngobrol lebih jauh Iya Mungkin itu aja Sementara Dari saya Bu Haning Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan yang meriah Buat Ibu Puma Nah Ibu Puma Boleh tanya bentar ya Dikit ya Nah ini kira-kira Jenis usaha apa aja Ibu Yang bisa Menjadi emiten Atau bisa mendapatkan Permodalan di Investora Ada gak jenis-jenis bisnisnya Oke baik Nah untuk jenis bisnisnya Itu Kalau dari sisi apa ya Yang mudah disampaikan Itu biasanya restoran gitu ya Biasanya itu karena mereka punya banyak cabang Atau misalnya bengkel Bengkel kan juga bisa punya banyak cabang ya Bu ya Jadi bisnis-bisnis yang punya banyak cabang Dan ingin menjual sahamnya Atau kepemilikannya Itu bisa dilakukan melalui platform Securities crowdfunding Itu yang pertama Lalu untuk yang Untuk yang berbasis utang Itu memang rata-rata yang fokusnya itu Bisnis to bisnis atau B2B Jadi misalnya tadi kalau Pak Muhammad sampaikan Itu misalnya dapat orderan dari sebuah perusahaan Dan mengorder ke kita sebagai sebuah perusahaan juga Karena di crowdfunding ini memang Dianggap mungkin sebagai kakaknya peer-to-peer Jadi setelah bisnisnya itu lebih matang Itu bisa masuk ke crowdfunding yang SCF Securities crowdfunding Nah semoga cukup menjawab ya Ya keren banget ibu ya Jadi ibu-ibu punya pilihan nih Dan bapak-bapak juga yang hadir di belakang Yang mungkin juga pengusaha Ada alternatif pembiayaan dengan SCF ya Alternatifnya ada dua nih Ada peer-to-peer dan SCF Dan untuk ibu-ibu nanti yang ada saudara Yang bisnisnya udah gede Kira-kira butuh modal Nah catat tuh sekarang di HP Festora Ya baik Festora Fintech Apsi dicatat sekarang Baik ya Oke Kalau ini ibu Tadi kan ada bicara Yang dibiayai Terus ada juga investor Ini kalau ibu-ibu nih punya uang Bingung mau invest di mana Bisa di Festora bu ya Insya Allah bisa Jadi kita mesti lihat nih Agak menyinggung tentang investasi sedikit ya bu Karena saya sebagai seorang financial planner Pasti punya Biasanya kan gini Kalau misalnya ada CEO sebuah perusahaan Ayo semuanya invest di tempat saya Nah kalau saya mungkin agak berbeda Gitu kenapa Karena saya coba ibu-ibu Buat dulu keuangannya itu sehat Sebelum berpikir ke investasi Karena mungkin saya backgroundnya financial planner juga sebelumnya Jadi saya punya concern ke arah sana gitu Kalau misalnya kita Apa namanya breakdown lagi Yang sehat itu seperti gimana Yang sehat itu adalah yang di akhir bulan selalu ada sisa Gitu Nah Kalau misalnya gitu kan berarti ibu-ibu langsung bisa Ingat gitu Aduh bulan kemarin ada sisa gak ya Atau jangan-jangan malah setiap bulannya malah kurang Seperti itu Nah jadi kalau misalnya masih di tahap Belum ada sisa setiap bulannya Berarti ibu-ibu harus perbaikin itu dulu Sebelum mulai berpikir untuk berinvestasi Tapi itu harus cepat ya bu ya Harus kita Ah ternyata bulan ini kok kayaknya Belum ada sisa nih Kenapa kita harus lihat lagi Beberapa waktu lalu itu pengeluaran untuk apa saja Seperti itu mungkin singkatnya seperti itu Masya Allah ini luar biasa ya Biasanya kalau punya usaha kan gitu ya Tadi disebutkan ibu Puma yang penting masuk Tapi enggak disini ibu Puma juga memberikan kita masukkan Jangan dulu invest ke saya Perbaiki dulu keuangan kita Ini keren banget sih Masya Allah Luar biasa Terima kasih ibu Puma Oke baik nah Tahan dulu pertanyaan ibu-ibu ya Kita lanjut dulu nih ke Pak Dikri Paren Beliau adalah CEO dari Kaswa Indonesia Akan menjelaskan mengenai peer-to-peer financing Silahkan Pak Dikri Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal ibu-ibu teman-teman semua Saya Dikri dari Kaswa Indonesia ya Atau kaswa.id ya Menyambung lagi materi dari Pak Muhammad Bapak Mbu Puma juga Ini mengenai fintech financing syariah Apa sih sebenarnya ya Nah apa sih itu yang pertanyaan kayak gitu ya Apa sih itu fintech syariah gitu Ribet banget ya Ya apa sih apakah sama dengan pinjol ya Ini kayaknya ada silakan kalimat Jadi apa sih bedanya sama pinjol Jadi kalau di media tuh kan pinjol-pinjol-pinjol Kayak gitu kan Bedanya apa gitu kan Materinya tuh Kalau di berita tuh ganas-ganas gitu ya Jadi sebenarnya ada empat perbedaan Atau ciri khas ya sebenarnya yang kita punya Atau fintech syariah Atau ya platform syariah Keuangan syariah ya Itu yang pertama adalah perizinan ibu Ya teman-teman semua Jadi yang diberita itu Yang ganas-ganas itu mungkin juga tidak berizin Ya makanya segenap otoritas ya Di mana di pemerintahan gitu ya Di sektor keuangan juga upaya Untuk memberantas yang ilegal Jadi dia istilahnya beroperasi Tapi tidak ada izinnya Nah karena tidak ada izinnya Karena kecenderungan jadi bermasalah Jadi yang pinjol-pinjol yang diberita itu Itu kemungkinan besar banyak yang tidak berizin Pun kalau berizin mungkin ada 1-2 kesalahan Seperti itu Tapi di kita Kita berizin Seperti itu Jadi berizin dari mana Dari otoritas jasa keuangan Jadi lembaga yang ngurusin seluruh sektor keuangan Kayak bank Apalagi Pegadehan Pegadehan Kooperasi Nah itu namanya Otoritas jasa keuangan Dan kita di bawah itu Jadi Insya Allah Kita taat Seperti itu Nah beda Yang kedua lagi apa Produktif Jadi Bedanya itu Kita Nyalurin dana Itu memang khusus Alokasi produktif Jadi ada yang pinjol-pinjol kan Kadang-kadang untuk Checkout-checkout ya Beli-beli e-commerce Ngutang Dari pinjol Yang lucu lagi Kalau Main judi online Dapat duitnya dari pinjol Ya repot dah hidup Nah tapi kalau kita khusus produktif Nah itu Bener banget yang dicontohin Pak Muhammad Terkait misalnya permodalan Usaha Itu kan produktif ya Menghasilkan Ya kalau misalnya untuk konsumtif Itu bukan bagian kita Jadi bedanya kasua dengan Pinjol ya Kebanyakan Seperti itu Adalah kita produktif Dan yang ketiga Itu jangka pendek Ibu kerjasamanya Ya kan Ya mungkin tadi perbedaan dari Ibu Puma Di Vestora itu Dia Kakaknya Jadi udah Udah level selanjutnya Yaitu keterlibatan Jangka panjang Kalau kita jangka pendek Kita dibawah Satu tahun Nah bener banget Contohnya tadi Permodalan proyek aja Ibu-ibu dapet Pesanan Catering Dua minggu Butuh modal Yaudah lewat kita Kayak gitu Apalagi ada Baju seragam Dari sekolah Gitu kan Yaudah butuh modal Lewat kita Jangka pendek kan Karena Perputaran paling dua minggu Sebulan Tiga bulan Kayak gitu Habis itu Bagai hasil Sama-sama senang Ya enggak Jadi gitu aja Jadi Perizinan produktif Jangka pendek Yang keempat Ini yang jadi Ciri khas ya Dari kami itu Sesuai syariah Nah Jadi kan kita pengen Menjalankan usaha Tenang juga ya enggak Jadi sesuai syariah ini Yang kita liatin Kayak gitu Jadi Kita berakat tuh syariah Ya kan Jadi Kita nih Yuk kita kebekerjasama Menggarap proyek A, B, C Tapi sesuai syariah Intinya Kalau syariah Ajaran syariah Di ekonomi itu Tidak ada yang Terzolimi Ya kan Yang punya usaha Happy Ya kan Yang kasih modal Happy juga Kayak gitu kan Keberkahan Ada di dalam Dalamnya Seperti itu Jadi Empat ciri ini sih Perbedaannya Jadi kalau Bapak Ibu Nah diberita Lihat Gitu kan Wah Atau ngobrol sama teman-teman Wah ini Teman saya terjerat Pinjol syariah Nah itu bisa langsung Eh Ntar dulu Pinjol yang mana nih Gitu ya Ada-ada empat ciri khas Pinjol Yang saya tahu Yang ada Pinjol itu Ada yang ilegal Ada yang legal Ada yang produktif Nggak produktif Ada yang jangka pendek Ada yang tidak jangka pendek Sama sesuai syariah Atau enggak Insya Allah Kalau fintech-fintech syariah Di bawah naungan Afsi Yaitu Dia Apa Taat perizinan Sama sesuai syariahnya Dilihatin banget Insya Allah Keberkahan yang kita dapat Dari kerjasama Kedepannya Nah dari ciri-ciri ini Selanjutnya apa ini Ya kan Gimana sih Saya tahu Dari 2 tahun nih Ciri-cirinya Selanjutnya Cara kerjanya Gimana Apa sih platform Kasua itu Ya Jadi Platform kita itu Ya website kita Atau aplikasinya Bapak Ibu bisa download Loh ya Dimana namanya Di aplikasi Ya di playstore Itu Kita itu sebenarnya Aplikasi Atau website Atau platform Untuk bertemunya Pihak yang saling percaya Tadi itu Ya kan Jadi ada pemodal Ya kan Ada yang juga Butuh modal Ya kan Tadi Di sini mungkin Tidak terlalu banyak Yang angkat tangan Sebagai pengusaha Tapi mungkin juga Bisa jadi Banyak banget Yang angkat tangan Sebagai pemodal Ya kan Siapa tahu Tabungan-tabungan Dari suami Gitu ya Kekumpul banyak Kebingung Gimana nih Ya kan Di apa ini Kayak gitu kan Karena nanti Terkikis inflasi Kayak gitu Teripada tidak produktif Ditaruh dimana Ya udah Di usaha yang lain Jadi Sebenarnya kita itu Karena sesuai Prinsip syariah Kita ingin mempertemukan Orang yang saling percaya Percaya Bahwa bisnisnya itu Akan maju Dan butuh permodalan Yang satu lagi Adalah percaya Bahwa Bisnis tersebut Bagus Dan saya percaya Untuk menaruhkan dana saya Di bisnis tersebut Kayak gitu Jadi Pemodalnya Percaya Gitu kan Dan si pengusahanya Menjaga kepercayaan Dari si pemodal Ketemulah Gitu kan Ketemu Lewat online Ya kita bantu Jadi kasual itu Sifatnya membantu Membantu Untuk menganalisa Membantu untuk Karena Zaman sekarang Udah aneh-aneh ya Jadi untuk Menganalisa Bahwa kepercayaan Dari pemodal Kita jaga Ya kan Dengan menganalisa Proposal Bisnis yang masuk Seperti itu Dan kita juga Menjaga kepercayaan Dari pemodal Bahwa Kalau kita bantu Kita usahakan Dapat yang Baik Kayak gitu Kan pemodalnya Kayak gitu Tidak dari Uang Dananya dari Pencucian uang Jadi kita coba Untuk Menjembatani Kepentingan Dua pihak Seperti itu Bapak Ibu Jadi bisa Bisa dilihat ya Kasual di tengah-tengah Satunya Yang bentuk toko Yaitu Pengusaha Istilahnya Gambaran pengusaha Yang pakai HP Apa namanya Itu Pemberi modal Atau Pemberi nada Pemberi dana Kayak gitu Karena di kasual Yang Bapak Ibu Bisa juga Lakukan Memberikan dana Bisa lewat HP Kayak gitu Kan Jadi Tadi paymentnya Gampang Tinggal download Cari nih Saya punya duit Nganggur dari Suami Banyak nih Ya udah Masukin Cari proyek Yang 3 bulan Yang 4 bulan Karena Lebaran masih panjang Lagi Nanti Kalau saya Apel Saya tarik duitnya Untuk lebaran Tapi selama Sebelum lebaran Saya taruh duit Di produktif Lumayan Bisa Dapat Sebulan Satu persen Ya kan Kalau naro 200 juta Berarti Dapat Dapat 2 juta Perbulan Kayak gitu Lumayan Banget Kayak gitu Karena deposito Juga bisa Bisa 5% Saja Kayak gitu Tapi balik lagi Mungkin Pengetahuannya Ya kan Karena Pasti Dengan Return Yang besar Ada resiko Kayak gitu Tapi insyaallah Kita bantu Untuk Memperkecil Resiko Tersebut Kayak gitu Jadi Intinya Bapak Ibu Proses ini Yang kita Jalankan Ya Nah Jadi Kalau disini Ada audiens Ibu-ibu Yang jadi pengusaha Ini empat langkah Sukses Jadi Penerima Modal Boros itu Peminjam Ya Bahasa Indonesianya Tapi Kalau misalnya Ini Gampang Apa Yang dapat Modal Dari Kaswa Itu Jadi Di Tahun 2023 Ini Sampai Data September Itu Kita Udah Nyalurin Sampai 41 Miliar Dari 192 UMKM Kayak gitu Jadi Kalau Misalnya Ibu-ibu Butuh Modal Ya Udah Masuk Aja Kita Analisa Yang pertama Gimana Siapkan Proposal Pembiayaannya Tadi Dapat Proyek Catering Dapat Proyek Seragam Kayak gitu Apapun Sesuai Syariah Yang Baik Tinggal Buat Sederhana Catatan Bahwa Saya Dapat Proyek Ini Jangka Waktu Seperti Ini Perkirakan Keuntungannya Seperti Ini Kirim Aja Ke Kita Email Kwa Kontak Di Kaswa Yang Ketiga Nanti Tunggu Kita Analisa Dulu Kerjanya Kaswa Kalau Kalau Udah Bagus Kita Setuju Ada Yang Cocok Pemodalnya Udah Tinggal Tentangan Kontrak Pencairan Dana Gampang Kayak gitu Nah Ini Udah Di Tahun 2002 2003 Ini Kita Udah Sampai 41 Miliar Pencairannya Nah Ini Untuk Ibu Teman 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 Semua Yang Kelebihan Dana Nah Ini Langkah Langkah Suksesnya Juga Sekarang Genep Lakukan Pendaftaran Di Aplikasi Kaswa Jadi Tinggal Download Aja Di Playstore Di Appstore Juga Ada Pilih Dan Analisa Juga Usaha Mana Yang 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 Berhak Mendapatkan Dana Saya Yang Ketiga Transfer Dananya Yang Keempat Dapatkan Bagi Hasil Tiap Bulan Ini Yang Menarik Jadi Dana Kita Itu Produktif Dan Tahun 2003 Ini Ada 1039 Pendana Pemodal Yang Bergabung Dan Aktif Di Kaswa Jadi Kalau Disini Download Semua Angkanya Jadi Cantik Silahkan Download Sekarang Seperti Itu Oke Itu Aja Disitu Ada Kantor Kita Di South Quarter Landak Ada Kontak Juga Nanti Bisa Kita Kalau Ibu Punya Proposal Pengen Nanya Lebih Bisa Kita Kontak Kontakan Oke Itu Aja Terima Kasih Masya Allah Tepuk tangan Yang Mereyah Untuk Pak Dikri Telah Menjelaskan Kepada Kita Alternatif Pembiayaan Untuk Kita Semua Bapak Biasa Tadi Tahun 2023 Saja Udah 192 Pengusaha Yang Dibantu Keren Enggak Berarti Kan Gak Hanya 192 Keluarga Ada Karyawan Yang Terbantu Dengan Terjalannya Bisnis Karena Ada Kaswa Yang Membantu Di Sana Pak Dikri Boleh Tanya Kalau Di Kaswa Ini Modal Boleh Mulai Dari Berapa Mereka Mengajukan Pembiayaan Kita Modal Yang Sekarang Paling Kecil 50 Juta Sudah Bisa Nah Ibu Yang Ada Saudara Tetangga Teman Besti Punya Usaha Mulai D50 Juta Sudah Bisa Mengajukan Permodalan Atau Pembiayaan Solusi Banget Ya Kalau Saat Ini Kira-kira Paling Banyak Dari 192 Yang Dibiayai Kebanyakan Bisnisnya Apa Tadi Tadi Ada Juga Konveksi Seragam Seperti Itu Ada Yang Jualan Ikan Distributor Ikan Ada Yang Developer Perumahan Jadi Asal Bagus Sebenarnya Sama Juga Menyambung Yang Zahir Pencatatannya Rapih Kita Enak Menganalisanya Oke Masya Allah Kalau kita Bicara Apa Namanya Bisnis Pak Tadi kan Dibilang Bedakan Antara Yang legal Dan Tidak legal Ibu Sekarang Perusahaan Peer-to-peer Yang Berizin Itu Ada 101 Yang Syariah Ada 7 Gimana Membedakan Supaya Ibu-ibu Bisa Memilih Yang Syariah Biar Tidak Salah Milihnya Kalau Tinggal Cek Aja Biasanya Di Websitenya Syariah Jadi Sama Kayak Kantor Bank Kelihatan Bank Syariah Jadi Biasanya Kalau Pengen Detail Jelas Mungkin Ke OJK Download Datanya Tapi Kalau Pengen Gampang Tinggal Cek Websitenya Biasanya Kalau Syariah Pasti Ada Keterangan Pertu Pertu Syariah Pertu Syariah Vitex Syariah Seperti Itu Cara Paling Gampang Yang Bisa Kita Apa Cek Terkait Vitex Syariah Oke Baik Jadi Nanti Ibu Pastikan Hati-hati Waktu Memilih Ada Yang Syariah Ada Yang Tidak Syariah Nah Kita Pilih Syariah Nah Mungkin Kita Mulai Buka Sesi Pertanyaan Buat Ibu Ibu Nah Ini Pasti Banyak Yang Nahan Dari Tadi Boleh Angkat Tangan Siapa Yang Nama 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 Siti Nama Saya Siti Rugaya Dari Jakarta Utara Tepatnya Di Ujung Jakarta Utara Itu Marunda Yang Ingin Saya Tanyakan Disini Yaitu Pertama Mengenai Catatan Pembukuan Kebetulan Saya Punya Toko Yang Satu Toko Produk Yang Satu Toko Pakaian Sekolah Yang Kedua Sembako Karena Kita Berada Di Lingkup Masyarakat Rusun Jadi Tidak Boleh Banyak Toko Jadi Satu Toko Untuk Dua Item Dulu Saya Punya Dua Jadi Satu Karena Tidak Boleh Nah Yang Saya Tanyakan Bagaimana Cara Kita Memilah Membedakan Pembukan Kita Karena Pernah Saya Lakukan Karena Beda Orang Lagi Akhirnya Mencapur Baur Antara Uang Pribadi Uang Toko Sembako Uang Sekolah Nah Yang Kedua Mengenai Modal Yang Biasanya Kalau kita Meminjam Modal Pastikan Harus Adap Jaminan Kalau Di Fimtech Apakah Ada Atau Sama Dengan Online Kalau Online Saya Sering Ditawarin Melalui WA Apa Segala Tapi Ada Rasa Takut Karena Apa Saya Takut Ditagi Apalagi Di WA Beberapa Orang Yang Kita Kenal Seperti Itu Kan Kalau Ada Masalah Seumpama Seperti Itu Kita Pengennya Yang Syariah Nah Alhamdulillah Kita Bertemu Dengan Fimtech Syariah Mudah-mudahan Bisa Membantu Modal Untuk Usaha Yang Saya Pertanyakan Disini Kira-kira Bunganya Ada Enggak Gitu Karena Kita Selalu Berkaitan Dengan Bunga Tidak Boleh Itu Yang Selalu Saya Hindari Bunga Bebas Bunga Atau Sistem Bagi Hasilnya Seperti Berapa Percent Karena Saya Juga Pernah Melakukan Yang Namanya Kehidupan Berputar Saya Pernah Meminjamkan Modal Ke Orang Usaha Usaha Kecil Saya Pinjamin Modal Tiba-tiba Ada Yang 10 Juta Ada 20 Berapa Sekian Tapi Tidak Ada Yang Kembali Alasannya Yaitu Bangkrut Jadi Kita Yang Punya Modal Agak Sedikit Nefes Juga Disini Seperti Apa Nantinya Kalau Kita Sumpama Menjadi Sebagai Peminjam Takutnya Nanti Ada Seperti Itu Bagaimana Solusinya Mungkin Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Langsung Diborong Pertanyaannya Banyak Banget Saya Bagi Tiga Ini Kebetulan Bapak Ibu Bertiga Langsung Dapat Bagian Ibu Mulai Saya Mulai Dari Ibu Puma Tadi Beliau Menanyakan Mengenai Catatan Pembukuan Ini Kan Hubungannya Dengan Financial Planning Bagaimana Ibu Puma Cara Memilah Pembukuan Antara Keperluan Terima Kasih Bu Haning Mohon maaf Tadi Dengan Ibu Bu Siti Terima Kasih Bu Siti Pertanyaan Mungkin Nanti Pak Amwis Yang Memang Di Industrinya Bisa Bantu Lengkapi Tapi Kalau Misalnya Simpelnya Itu Pembukuan Memang Kan Permasalahannya Karena Ganti Orang Seperti Itu Mungkin Tools Atau Misalnya Bukunya Mungkin Kita Harus Kasih Dua Ini Untuk Sembako Ini Untuk Satu Lagi Baju Untuk Baju Karena Kalau Misalnya Kita Bicaranya Hanya Lisan Tapi Kita Tidak Membantu Dengan Peralatan Yang Mendukung Mungkin Nanti Dia Lupa Abis Itu Pas Pindah Ke Karyawan Baru Juga Tidak Ada Transfer Knowledge Seperti Itu Jadi Tidak Sempat Kasih Tahu Orang Sudah Keburu Keluar Terus Abis Itu Dia Kurang Paham Sebenarnya Apa Yang Kita Minta Itu Dari Sisi Pencatatan Nah Kalau Untuk Dari Sisi Keuangannya Keluar Masuknya Itu Juga Perlu Dipisah Terutama Yang Pribadi Dengan Yang Usaha Jadi Kita Bisa Lihat Sebetulnya Apakah Jangan Jangan Setiap Bulan Ini Kita Ada Beberapa Bisnis Yang Kita Donator Tetap Ke Bisnis Kalau Misalnya Tidak Dipisah Kita Tidak Tahu Sebenarnya Bisnis Ini Menghasilkan Atau Enggak Dan Berasa Tidak Punya Uang Padahal Sebetulnya Uang Itu Lagi Diputar Berbentuk Inventory Misalnya Kalau Ibu-ibu Usaha Catering Sebenarnya Lagi Dibeliin Tepung Lagi Dibeliin Bahan-Bahan Lainnya Berbentuk Barang Sehingga Berasanya Tidak Punya Uang Padahal Sebenarnya Perlu Segera Di Convert Menjadi Penjualan Barang-barang Yang Masih Kita Punya Di Dalam Persediaan Seperti Itu Mungkin Singkatnya Seperti Pak Muiz Moh Ya Pak Izin Menambahkan Bu Tadi Yang Bu Puma Sampaikan Sebenarnya Sudah Tepat Nah Challenge Memang Tinggal Bagaimana Tools Itu aja Kalau Tools Memang Kalau Bisnisnya Beda Maka Pembukuannya Dibedakan Ibu Bisa Pakai Tools Apapun Itu Dari Yang Paling Sederhana Sampai Yang Paling Kompleks Itu Banyak Banget Yang Penting Satu Saya Selalu Bilang Ada Tiga Hal Yang Membuat Pembukuan Di Sebuah Bisnis Itu Bisa Jalan Satu Pengetahuan Knowledge Nya Mesti Bener Jadi Harus Ngerti Memang Ini Harus Dicatet Gitu Nah Nggak Semua Sadar Bahwa Itu Harus Dicatet Dan Ini Kewajiban Ini Juga Kita Sampaikan Kepada Tim Kita Memang Harus Dicatet Satu Yang Kedua Resources Atau Sumber Daya Ada Dua Satu Orangnya Harus Ada Yang Mencatat Yang Kedua Tools Kalau Bisa Ada Teknologi Itu Akan Memudahkan Nah Yang Ketiga Ini Yang Paling Susah Komitmen Nah Ini Komitmen Hari Ini Nyatet Besok Nyatet Lusanya Nggak Gitu Nanti Tiba-tiba Nanti Pak Dikri Lagi Mau Bagi-bagi Duit Nah Bingung Nggak Kebagian Gara-gara Laporan Karena Nggak ada Gitu Bu Ya Mudah-mudahan Membantu Jawabannya Masya Allah Itu bener Bangga Yang terakhir Pak Ismail Disiplin Ya Disiplin Ibu-ibu Ya Itu yang Paling Berat Sebetulnya Menyatet Gampang Buku Ada Handphone Ada Disiplin Nah Pertanyaan Berikutnya Tadi Masih ada Ibu Siti Ini bagian Pak Dikri Tadi Ibu Menanyakan Kalau Mau Mendapatkan Pembiayaan Itu Apakah Ada Jaminan Kalaupun Ada Seperti Apa Kalaupun Tidak Apa Jawaban Dari Bapak Dan Mungkin Itu Dulu Nanti Pertanyaan Berikutnya Saya Ulang Oke Dari Ibu Siti Ada Kedua Dari Sisi Pemodal Sisi Pengusaha Kalau Misalnya Baik lagi Paling Gampang Memang Jelasin Platform Kasua Vintech Ketemunya Orang Yang Saring Percaya Kadang Untuk Jadi Percaya Butuh Jaminan Jadi Kita Mau Nikah Aja Dicek Kanan Kiri Ada Om Har Sekian Tergantung Memang Tingkat Kebagusan Dari Bisnisnya Kalau Di kami Kalau Misalnya Bagus Banget Dan Dia Memang Percaya Banget Bisnisnya Itu Bagus Itu Kita Ngerapin Jaminan Tapi Kalau Misalnya Baru Ketemu Masih Yang Ragu Ragu Ini Bener Atau Engga Sih Itu Kita Ada Jaminan Jadi Baik Lagi Percaya Atau Engga Menjaga Kepercayaan Itu Memang Bentuknya Banyak 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 Hal Seperti Masuk Tadi Takut Ditagih Gampang Sibuk Gitu Pasti Kita Caranya Itu Bayar Orang Indonesia Saya Takut Ditagih Bayar Jadi Sebenarnya Prinsip Syariah Itu Balance Dua Hal Dua Hal Itu Memang Harus Banyak Yang Bilang Bahwa Syariah Friendly Lebih Gampang Lebih Mudah Engga Jadi Sebenarnya Karena Urusan Kita Tur Sampai Sampai Akhirat Ya Makan Kita Ketat Bu Sebenarnya Bu Kayak Gitu Kan Jadi Saya Pun Sebagai Penengah Dari Dua Kutub Ini Gitu 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 Jadi Proses Pembiayaan Di Kami Juga Memang Prinsip Kehati-hatian Banget Seperti Itu Jadi Apa Namanya Dibilang Ketat Ya Ketat Karena Urusan Kita Sampai Akhirat Kalau Kita Punya Value Yang Seperti Itu Ya Kita Komit Dengan Syariah Pasti Kita Punya Value Yang Bawa Urusan Dunia Ini Pasti Nanti Ditanyain Disana Kita Makan Harus Ketat Ketat Jadi Termasuk Di Jaminan Kayak Gitu Nah Tadi Terkait Permodalan Ya Pemodal Sisi Pemodal Pertanyaan Dari Sisi Pemodal Sendiri Sebetulnya Aman Gak Sih Kita Taruh Uang Di Peer To Peer Nih Pak Ya Itu Baik Lagi Juga Ya Mungkin Tadi Kalau Dari Sisi Financial Advisory Itu Hanya Takut Gitu Kan Ini Ada Jaminan Gak Sih Nanti Saya Repot Gak Sih Gitu Di Sisi Pemodalnya Aman Gak Siner Disini Bingung Jadi Kita Tengah Ini Oke Acara Main Ini Adalah Kita Pingin Banget Ngebantu Pemodal Dapat UMKM Yang Bagus Ya Kan UMKM Yang Bagus Seperti Apa Yang Rapi Pencatatannya Yang Terpercaya Pun Kalau Misalnya Di Masih Ragu Ragu Oke Kita Terapin Jaminan Sehingga Nanti Kalau Misalnya UMKM Kenapa Pemodalnya Aman Wah Ada Jaminan Yang Masih Di Eksekusi Tapi Kalau Misalnya Sudah Kena Lama Sudah Berapa Kali Dapat Pembiayaan Pemodalnya Juga Saya Percaya Ini Jadi Kejadian Tadi Bu Siti Yang 10 Juta Ilang 20 Juta Ilang Sayang Banget Dan Itu Akan Merusak Kepercayaan Bu Siti Satu Dua Kali Oke Tapi Diga Kali Saya Tidak Percaya Lagi Jadi Akhirnya Tidak Dana Yang Kita Taruh Tidak Produktif Karena Ada Berapa Kasus Yang Melanggar Kepercayaan Dari Bu Siti Apalagi Kalau Kita Platform Online Yang Keterlibatan Masyarakat Bisa Ribuan Sekarang Ribuan Mungkin Nanti Bisa Puluhan Ribu Itu Sekali Merusak Kepercayaan Itu Bahaya Seperti Itu Sibut Dan Masih Ada Satu Lagi Pak Dikri Pertanyaannya Untuk Pemodal Tadi Ada Pertanyaan Dapatnya Apa Bagi Hasil Soalnya Berdiri Takut Kena Bunga Pak Boleh Dijelaskan Tolong Pak Jadi Bagi Hasil Atau Margin Simpelnya Tadi Ada Proyek 100 Juta Dapat Untung 10 Juta Nah Dari 10 Juta Ini Ibu Mau Bagi Bagi Ke Pemodal Berapa Karena Sudah Bantuin Modal Yaudah Karena Saya Dapat 10 Juta Saya Kasih 3 Juta Dih Ke Anda 7 Juta Saya Jadi Bagi Hasil Kayak Gitu Atau Akatnya Jual Beli Ya Kan Saya Harusnya Saya Harus Beli Bahan Baju Ini Sekarang Butuh Banget Harganya Berapa 100 Juta Tapi Karena Kamu Bayarnya 3 Buang Lagi Jadi Harganya 103 Juta Ya Ya Kayak Gitu Jadi Ada Iya Tapi Bahannya Barak Jadi Back Asetnya Itu Barang Ya Kalau Misalnya Bunga Itu Kan Saya Kasih Uang Ke Ibu Ibu Bully Barang Ibu Nanti Kasih Duit Ke Saya 103 Juta Tapi Kalau Misalnya Cari Akat Bukan Bagi Hasil Ya Akat Marjin Misalkan Akat Bagi Jadi Saya Buang Minjemin Duit Tapi Saya Jualin Barang Ke Ibu Gitu Tapi Harganya Agak Beda Dikit Karena Ibunya Bayarnya Tempo Dua Ini Yang Akan Didistribusi Ke Pemodal Bagai Hasil Atau Marjin Seperti Itu Kira Ibu Jadi Sebetulnya Untungnya Luar Biasa Ini Pak Ya Boleh Dikasih Contoh Satu Project Berapa Investor Biasanya Dapat Pak Jadi Kalau Tadi 200 Juta Naronya Dapat 2 Juta Per Bulan Jadi Kalau Proyeknya 3 Bulan Berapa 6 Juta Kita Bantu Tadi Bisa Bantu Ekonomi Perputar Karena Ekonomi Islam Sangat Prosektoril Ngebantu Perputaran Ekonomi Di Masyarakat Jadi Manfaat Dari Pemodal Itu Pertama Dia Ngebantu Berputarnya Ekonomi Jadi Ada Terbantu Pengusaha Yang Kedua Dia Dapat Bagai Oke Untuk Duit Yang Sebenarnya Bisa Produktif Oke Jadi Buat Ibu Yang Tidak Mau Usaha Tapi Punya Uang Boleh Bantu Teman Teman Pengusaha Melalui Peer To Peer Finansi Oke Itu Tadi Jawaban Untuk Ibu Siti Nah Kita Buka Pertanya Lagi Monggo Nah Ibu Langsung Tersebelah Pari Tuan Ibu Monggo Silahkan Baik Terima Terima Assalamualaikum Warahmatulloh Karena Kami Adalah Komunitas Kami Dari FKMT Forum Komunikasi Majelis Ta'lim Yang Alhamdulillah Sebenarnya BI Bersama Kami Forum Komunikasi Majelis Ta'lim DKI Jakarta Dan Alhamdulillah Digilir Saat Ini Kami Forum Komunikasi Majelis Ta'lim Dari Jakarta Utara Besok Dari Jakarta Timur Dan Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Kami Yang Mendapat Kesempatan Pertama Baik Alhamdulillah Hari Ini Kami IBI Majelis Ta'lim Dapat Ilmu Ekonomi Syariah Yang Saya Tanya Kan Tadi Saya Masih Berpikir Apakah Fintech Ini Hanya Untuk Pinjaman Tapi Tadi Saya Sudah Dengarkan Bahwa Ada Investasi Investasi Yang Bisa Kita Tuangkan Disini Sebesar Apa Gitu Terus Cara Kerjanya Dari Fintech Ini Seperti Apa Tadi Saya Lihat Historikalnya Itu Kok Fluktuasinya Up Sekali Jadi Bagus Sekali Jadi Terus Selanjutnya Benefit Deal Dari Kita Join Bersama Fintech Ini Seperti Apa Dan Satu Lagi Mudah-mudahan Kami FKMT Nanti Bisa Bekerjasama Dengan Inti Karena Kami Juga Ada Bidang Ekonominya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Ibu Vivi Masya Allah FKMT Jakarta Utara Ini luar biasa nih Selamat datang FKMT Ini luar biasa loh Diberi kesempatan untuk Apa Namanya Hadir pagi Ini tepuk tangan meriah Untuk ibu-ibu sendiri Karena ibu-ibu ini Kalau udah mau belajar Itu luar biasa hebat Berangkat pagi Tadi berangkat jam berapa Bu Masya Allah Luar biasa Masya Allah Terima kasih Ibu Vivi Terima kasih Ibu Vivi Pertanyaannya Nah ini saya Nah ini Kayaknya Ibu Puma nih Fintech Untuk pinjaman Dan investasi Nah kalau untuk investasi Seperti apa Ibu Silahkan mau gue dijelaskan Baik Terima kasih Ibu Vivi Atas pertanyaannya Jadi betul Khususnya untuk Fintech peer-to-peer Dan Securities crowdfunding Sebetulnya ada dua sisi Yang pertama Sebagai Penerima permodalan Yang sisi satunya adalah Pemberi permodalan Dan itu dua-duanya Bisa dilakukan oleh kita semua Sebetulnya Seperti itu Nah biasanya Untuk dari masing-masing platform Itu punya banyak Kebijakan gitu Misalnya minimumnya Berapa investasinya Ada yang mulai dari Satu juta Ada yang mulai dari Seratus ribu Atau yang nominalnya Yang lebih tinggi juga ada Tapi rata-rata Di antara Seratus ribu Atau sampai dengan Satu juta Itu minimumnya Seperti itu Nah lalu yang kedua Pertanyaannya adalah Dapat returnnya Berapa Seperti berapa Banyak sih Gitu ya Nah mungkin Kalau misalnya Ada yang tahu Disini ibu-ibu Kira-kira Kalau di Nabung biasa Di bank Kita kan pasti punya Rekening bank ya Bunganya berapa sih ibu Ada yang tahu enggak Sekitar Berapa ya Dua persen kali ya Pak Muis ya Setahun ya Dua persen Nah jadi gini ibu-ibu Walaupun Kita itu Fintech syariah Tapi kan Kita bisa melihat Sebetulnya Kita harus cari Perbandingan gitu kan Kita harus cari Perbandingan ketika Kita mau berinvestasi Seperti itu Nah Jadinya sering Kita gunakan rate Seperti tadi Pak Dikri juga Menyampaikan Satu sampai Satu setengah persen Per bulan Nah itu berarti Apakah Maaf ya Agak melebar sedikit Apakah itu dianggap riba Nah itu sebetulnya Tidak selama kita Mengikuti akadnya Tapi untuk Supaya kita lebih mudah Menggambarkan Kita dapat berapa sih Pasti kita bandinginnya Sama apa yang kita tahu Informasinya Nah salah satunya adalah Kita nabung di bank Dapat berapa Seperti itu Yang kedua Misalnya kita Perbandingkan juga Kita Nabung di deposito Itu dapat berapa Kita misalnya 3 persen 3 persen 4 persen Seperti itu ya Nah kalau di Fintech Itu karena Risikonya itu Lebih tinggi Jadi mungkin ini Satu hal yang Ibu-ibu juga Perlu pahami Semakin tinggi Risikonya Semakin tinggi Ekspektasi kita Dapat bagi hasil Betul enggak Kalau misalnya Kita investasi Di sebuah bisnis Kita pengennya Tentu menghasilkan Lebih tinggi Daripada apa yang Kita simpan di bank Nah Oleh karena itu Itu juga menjadi Satu pertimbangan Nah ketika kita Kembali lagi Berapa sih Kalau misalnya Kita investasi Di platform P2P Atau crowdfunding Itu rata-rata Mungkin kita bisa bilang Di atas 10 persen Jadi 10 persen Kayaknya udah jarang ya Pak Digri ya Biasanya di atas 12 persen 13 persen Bahkan Karena di syariah Itu kita sistemnya Bagi hasil Sebetulnya Kalau misalnya Kita setahunkan Itu juga bisa Lebih tinggi Nah tapi Kita perlu pahami Karena Waktu itu Ada yang bilang ke saya Wah Kalau lebih tinggi Berarti kayak Rentenir online Dong nih Nah itu berbeda Karena kita sistemnya Bagi hasil Seperti itu Jadi memang Kalau hasilnya banyak Yang dihasilkan Dari bisnis-bisnis tertentu Ya tentu Kita juga Minta sharing fee-nya Juga sesuai Dengan porsiannya Dan juga sebaliknya Kalau misalnya Ternyata bisnisnya itu Misalnya Dapat profit sharing Itu tidak terlalu banyak Maka tentu Kita juga Pasti berkurang Nominal bagi hasilnya Nah tapi Kalau misalnya Kita setarakan Dengan Apa namanya Kita sebutnya Penghasilan per tahun P.E Itu mungkin Di atas 10% Nah mungkin Strategi lain Yang mungkin Bisa saya sampaikan Adalah Jangan lupa Dibagi-bagi Keranjangnya Jadi kalau Misalnya Kita punya Uang Contohnya 1 juta Jangan Plung Taruh 1 juta Di 1 Investasi Karena begitu Dia gagal Kita tidak punya Rencana lain Jadi kita harus Bagi-bagi Misalnya 100 ribu Kesini 100 ribu Kesini 100 ribu Kesini Sehingga kita punya 10 jenis investasi Atau 10 Apa namanya Project berbeda Sehingga kalau Ternyata Salah satunya gagal Itu adalah Bagian dari Risiko investasi Namanya juga Kita investasi Ke orang usaha Apakah kita Sepanjang hidup Selalu sukses Ibu-ibu Tentu Enggak Nah karena Ada Apa namanya Skema itulah Kita juga harus Mengerti Kalau misalnya Dan kita harus punya Strategi sendiri Ketika kita mau investasi Supaya ternyata Kalau ada bisnis Yang belum berhasil Pada saat itu Kita tidak kehilangan 100% Dari modal investasi Kita Seperti itu Mungkin Seperti itu Bu Han Jawabannya Semoga menjawab Ya Bu Vivi Masya Allah Jawabannya Jelas Lugas Tuntas Masya Allah Ini sayang banget Ibu-ibu Waktu kita Sudah mau habis Mari kita dengarkan Closing statement Dari masing-masing Narasumber kita Monggo dimulai Dari Ibu Puma Saya jujur Selalu bingung Kalau disuruh Closing statement Ya mungkin Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Ibu-ibu Semua Dan teman-teman Juga yang baru hadir Di belakang Semoga Kita hari ini Bisa mendapatkan Wawasan yang luas Untuk kita bagikan Kita praktekan Dan kita sharing juga Terutama tentang Keuangan syariah Karena masih banyak banget Yang belum tahu Tentang fintech syariah Keuangan syariah Kita harus segera Sebarkan Sedini mungkin Dan seluas mungkin Supaya kita sama-sama Bisa membangun Ekonomi syariah Dan bisa sama-sama Merasakan manfaatnya Mungkin itu aja Dari saya Terima kasih Masya Allah Terima kasih Silahkan Pak Ismail Ya Saya mungkin Terima kasih banyak Buat ibu-ibu Semua yang sudah Hadir hari ini Ada Misi penting Buat ibu-ibu Begitu selesai Kita sama-sama Belajar hari ini Ibu Menjadi bagian Atau elemen Paling penting Dari sendi-sendi Ekonomi syariah Di Indonesia Ibu Menjadi Pilar penting Di setiap keluarga Supaya Rezeki yang Berputar Di keluarga itu Insya Allah Rezeki yang Halal dan berkah Amin Nah untuk itu Usahakan Sampaikan Kepada Sanak Keluarga Anak Suami Semua keluarga Tetangga In case Punya uang lebih Atau Punya kebutuhan modal Usahakan Untuk mengutamakan Menggunakan Layanan Keuangan Syariah Insya Allah Halal dan Keberkahannya Bermanfaat Untuk Kepentingan kita Di tempat yang Sementara ini Bu Di dunia Termasuk di akhirat nanti Terima kasih banyak Terima kasih Pak Ismaila Amin Amin Allahumma Amin Silahkan Pak Dikri Saya juga terima kasih Untuk ibu-ibu Teman-teman semua Yang sudah hadir Memang Saya setuju banget Dengan closing statement Dari pembicara sebelumnya Fintech syariah Atau acara seperti ini Sebenarnya Kecil ya Gitu kan Dari Tindakan ekonomi Atau aktivitas kita Sebagai muslim Jadi Hanya kecil Tapi yang penting adalah Semangat Semangat Untuk membumikan Ekonomi Islam Di diri sendiri Di keluarga Kayak gitu kan Karena Anak kecil sekarang Sudah pada bisa Bertransaksi Jangan lupa Untuk mengajarkan Anak-anak kita Untuk Tentang ekonomi syariah Di agama Kita Di ekonomi Pun diajarkan Seperti itu Bertransaksi Diajarkan Dan itu yang pentingnya Impactnya Terhadap Fintech syariah Atau lembaga keuangan syariah Itu sebenarnya Impact aja Hasil dari Apa yang kita Perbuat Atau kita ajarkan Di lingkungan Seperti itu Jadi Bumikanlah ekonomi Islam Seperti itu kan Sehingga Nanti Kedepannya Keberkahan Yang kita dapat Dalam menjalankan Aktivitas kita Sebagai pelaku ekonomi Entah jadi Pembeli Penjual Produsen Jadi semuanya berkah Dan itu yang kita inginkan Untuk kehidupan kita Sekarang dan kedepannya Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan yang meriah Untuk narasumber kita Ibu Putri Madarina Bapak Muhammad Ismail Dan Pak Dikri Paren Terima kasih Jazakumullah Ibu Bapak Ilmunya bermanfaat Sekali kita bawa pulang Semoga menjadi pahala jariah Bagi kita semuanya Dan mohon maaf Sebelumnya Kalau ada kekurangan Selama memandu acara ini Saya Mahaniriana pamit Undur Dan kalau Ibu-ibu Mas-mas yang di belakang Masih punya pertanyaan Seperti Fintech syariah Silahkan ada di booth Apsi Di belakang Stek & Sosis Ada booth kami Silahkan bertanya jawab Di sana Kita teruskan di sana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Mbak MC Monggo Baik Terima kasih Bapak Ibu Mohon untuk tetap berada Di atas panggung Karena akan ada sesi Foto bersama Oke komando dari saya Saya itu Tiga Dua Satu Oke Sekali lagi Oh iya Tiga Dua Satu Oh iya Sekali lagi Bapak Ibu Kita akan berfoto bersama Dengan peserta Di bawah Bapak Ibu Bapak Ibu Boleh berdiri Bapak Ibu peserta Kita akan foto bersama Bersama para naro sumber kita yang luar biasa Ini Oke 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 Bapak Ibu boleh merapat ke tengah Mungkin Bapak Ibu boleh merapat ke tengah Agar terlihat Bapak Ibu yang di belakang boleh baju ke depan Agar lebih merapat Siap 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 Tiga Dua Satu Sekali lagi Tiga Dua Satu Baik Terima kasih Bapak Ibu Baik Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kepada para naro sumber kita yang luar biasa Dan tentu saja Terima kasih atas antusiaswa Bapak Ibu Sobat Isaf Yang telah mengikuti sesi talk show Pada pagi hari ini Tak lupa kami mengundang Bapak Ibu Sobat Isaf Untuk mengunjungi berbagai pameran produk halal Dan Island Island Sharia Apa lainnya yang dapat dikunjungi Sebelum itu Bapak Ibu Sobat Isaf Kami persilahkan untuk mengisi daftar kehadiran Dengan cara scan QR Code yang ada di layar Baik Baik Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu Sobat Isaf Untuk mengikuti rangkaian acara Tablik Akbar Yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu Pada 28 Oktober nanti Serta Isaf On Work Pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober nanti Jangan lupa untuk ikuti berbagai media sosial Isaf Salah satunya adalah Instagram Isaf At Isaf.id Agar dapat terus memantau pelaksanaan Berbagai rakaian kegiatan Isaf 2023 Akhir kata Saya Astiane Susanto Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan talkshow ini Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!